Intro Hai hai insertizen, apa kabarnya nih? Ketemu lagi sama Mimin buat bawain berita terpopuler hari ini. Mimin bakal kasih kalian berita terupdate dari para selebriti yang paling hot nih. Kira-kira ada apa aja dan siapa aja ya? Daripada kalian penasaran, cus langsung aja yuk insertizen. Intro Berita populer kali ini masih diramaikan dengan kasus KDRT yang dilakukan Ferry Irawan terhadap Fena Melinda. Ferry yang menjadi tersangka sudah ditahan sejak Senin kemarin. Kabarnya sih Ferry akan ditahan selama 20 hari ke depan di rutan Mapolda, Jawa Timur. Tapi Ferry tampaknya gak bakal nyerah buat dapetin keadilan insertizen. Ferry yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya bahkan mengaku akan mengajukan penangguhan penahanan. Pihak Ferry juga berjanji akan bersikap kooperatif dan tak akan menghilangkan barang bukti. Kami menggunakan alasan subyektif bahwa Pak Ferry akan kooperatif. Bahwa Pak Ferry tidak akan menghilangkan barang bukti. Kenapa? Bagaimana bisa menghilangkan barang bukti? Karena seluruh barang bukti itu saat ini kan sudah ada di kepolisian. Bagaimana kita menghilangkan barang bukti begitu loh. Jadi saya rasa Pak Ferry memenuhi syarat subyektif untuk ditangguhkan penahanannya. Dena Devanka saat ini sudah bisa bernapas lega karena menang atas kasasi yang diajukan Jonathan Frizy. Ijong mengajukan kasasi soal jumlah nafkah bulanan untuk ketiga buah hatinya dengan Dena. Dena mengaku sangat bahagia hingga langsung menyambangi pengadilan agama Jakarta Selatan untuk mendengarkan langsung putusan penolakan itu. Gak cuma itu nih insertizen, Dena juga lega karena status kedudukan pernikahannya dengan Ijong menemukan titik terang setelah berjuang selama setahun empat bulan. Wah akhirnya kesabaran selama ini berbuah manis ya mbak Dena. Atala Naufal sebelumnya mengungkap kalau Ferry Irawan sujud meminta maaf kepadanya. Kali ini media sosial dihebohkan dengan video saat Ferry bersujud meminta maaf kepada Vena Melinda. Di video itu, Ferry terlihat berlutut di hadapan Vena sambil menggenggam tangan sang istri. Seolah sudah sangat kesal, Vena justru terlihat tak menghiraukan aksi Ferry itu loh insertizen. Video saat Ferry menangis tanpa air mata juga ikut tersebar. Dalam video itu, Ferry kembali memohon maaf dan mengaku merindukan Vena loh. Sayangnya, aksi Ferry itu justru menuai cibiran dari netizen. Agnes Mo akhirnya bertemu dengan dua pelajar jago dansa viral yang berasal dari SMP 1 Ciawin Insertizen. Agnes langsung membagikan momen pertemuannya dengan siswa bernama Devina dan Kesya itu lewat Instagram storiesnya. Gak cuma ketemu, tapi Agnes dan tim tarinya juga melihat penampilan dansa dari Devina dan Kesya. Mereka bahkan terlihat sangat kagum dan semangat saat menyaksikan penampilan dari dua pelajar itu loh. Agnes akhirnya bisa bertemu setelah mencari tahu soal dua pelajar yang dibully usai video berdansanya itu viral. Agnes membela mereka dan meminta netizen untuk mendukung para siswa yang berprestasi dan bukan sekedar sensasi. Tayang Big Bang akhirnya comeback dengan merilis lagu Vibe setelah 6 tahun biatus. Comeback kali ini juga sangat spesial karena Tayang menggaet Jimin BTS untuk berkolaborasi. Gak cuma itu, Tayang juga all out banget nih buat promosi lagu barunya. Salah satunya dengan cara mengajak grup dari beberapa agensi untuk bermain TikTok bareng. Meski sebagai senior, Tayang gak ragu untuk mengajak Hyunjin dan Felix Stray Kids dan datang ke gedung JYP Entertainment. Gak cuma itu, Tayang juga dance challenge bareng Hyunjin dan Uncheli Serafim loh. Aksi Tayang yang main kelintas agensi ini pun bikin penggemarnya kagum dan makin antusias dengan promo selanjutnya yang akan dilakukan Tayang. Nah itu dia 5 berita yang paling hot hari ini Insertizen. Masih kurang? Yuk langsung aja download aplikasi Insert Life yang ada di Play Store dan App Store ya. Dijamin gak bakalan ketinggalan berita-berita terupdate dan terpopuler dari selebriti kesayangan kalian. Mimin pamit dulu ya Insertizen. Sampai ketemu besok. Yudada, bye-bye. Sub indo by broth3rmax